GENDER Gender tentu punya pengaruh besar dalam perkembangan suatu negara. Namun apa jadinya, jika negara ini justru kekurangan kaum laki-laki dan lebih banyak kaum perempuan di negara mereka. Meski begitu negara yang mungkin belum terlalu familiar bagi sebagian orang ini, justru punya kemajuan yang luar biasa. Tapi sebelum jauh membahas hal itu, ada baiknya kita kenalan dulu sama negara yang satu ini. Negara kecil yang terletak di tepi Laut Baltik Eropa Utara ini bernama Estonia. Memang kalah mentereng jika dibanding negara Eropa lainnya seperti Jerman, Belanda, Spanyol, atau Perancis. Negara yang merdeka pada 24 Februari 1918 ini bahkan terbilang kecil dan hanya memiliki luas wilayah sekitar 45.227 km persegi. Dengan jumlah populasi total hanya mencapai 1,3 juta orang. Tentu jika dibandingkan dengan total penduduk ibu kota Indonesia, Jakarta, yang mencapai 10,18 juta orang di tahun 2015, negara Estonia memang kalah jauh. Wilayah Estonia mencakup sekitar 1.500 pulau dan pulau kecil. Dua terbesar dari pulau-pulau ini, yakni Sarema dan Hiume, berada di lepas pantai barat daratan Estonia. Reformasi di Eropa resminya dimulai pada 1517 oleh Martin Luther, 1483 hingga 1546. Reformasi ini menghasilkan perubahan besar di wilayah Baltik. Saat Perang Livonia pada tahun 1561, Estonia Utara berada di bawah kendali Sweden. Estonia Selatan pada Desa Warsa 1560-an berbentuk Kadipatan Livonia Otonom Persemakmuran Polandia-Lituania. Mereka berada di bawah pengawasan gabungan mahkota Kerajaan Polandia dan Kadipatan Agung Lituania. Terdiri dari dua kepangeran Estonia sekarang, yaitu kepangeran Dorpat, daerah Tartu, dan kepangeran Parnawa, daerah Parnu. Pada 1629, daratan besar Estonia seluruhnya berada di bawah kekuasaan Sweden. Estonia secara administratif dibagi menjadi provinsi Estonia di utara dan Livonia di selatan Estonia dan utara Latvia. Sebuah pembagian wilayah yang masih bertahan hingga permulaan abad ke-20. Kemudian pada 1631, Raja Sweden Gustavus L. Adolfus memaksa kaum bangsawan untuk memberi kaum tani hak-hak yang lebih besar. Meskipun perbudakan masih dipertahankan. Pada 1632, sebuah media cetak dan universitas didirikan di kota Dorpat, dikenal sebagai Tartu, sejak 1918. Republik Estonia diakui de jure Finlandia pada 7 Juli 1920, oleh Polandia pada 31 Desember 1920, oleh Argentina pada 12 Januari 1921, dan oleh sekutu barat pada 26 Januari 1921. Negara Estonia memelihara kemerdekaannya selama 22 tahun. Awalnya menganut demokrasi parlementer. Parlemen Rigi Kogu dibebarkan pada 1934, usai terjadinya kekacauan politik yang disebabkan krisis ekonomi global. Selanjutnya, negara ini diatur berdasarkan dekret Konstantin Potts, yang menjadi presiden pada 1938, yaitu tahun ketika pembedahan anggota parlemen diselenggarakan. Siapa sangka, meski negaranya tak begitu luas dan penduduknya sangat sedikit, Estonia nyatanya sukses menjelma sebagai salah satu negara paling modern dan inovatif. Tak hanya itu, Estonia juga punya segudang fasilitas publik yang siap memajakan para wisatawan yang berkunjung. Gak hanya itu, masih banyak lagi keunikan lain yang dimiliki oleh negara ini. Yang pertama adalah transportasi gratis. Yap, kamu gak selalu denger, pasalnya sejak 2013 lalu, Tallinn sebagai ibu kota Estonia menjadi kota pertama di dunia yang menyediakan transportasi umum gratis untuk semua orang. Pemerintah Estonia menganggap ide ini sebagai cara paling efektif agar masyarakatnya mau beralih dari mobil pribadi ke bus kota. Setahun kemudian, pemerintah kota Tallinn mengumumkan program transportasi gratis ini sukses membuat intensitas lalu lintas di jalan-jalan utama kota berkurang secara signifikan. Selain kendaraan gratis, pemerintah juga menyediakan fasilitas internet gratis untuk warga yang merupakan inisiatif yang coba pemerintah setempat adopsi dari beberapa negara di seluruh dunia. Tujuannya sebagai bagian dari upaya untuk memperluas akses internet dan meningkatkan penggunaan digital secara menyeluruh. Fasilitas ini juga untuk memastikan bahwa semua warga Estonia terlepas dari latar belakang ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi, pendidikan, layanan pemerintahan dengan mudah melalui jaringan internet. Berkat fasilitas ini, Estonia jadi salah satu negara yang paling maju dalam hal teknologi di dunia dan berhasil memajakkan penduduk setempat dan para wistawan untuk bisa mengakses internet gratis di mana saja. Estonia merupakan negara yang sangat terbuka. Siapapun bisa menjadi penduduk elektronik Estonia tanpa perlu urusan administrasi yang rumit. Tentu hal ini bisa membuat siapa saja punya peluang untuk membuka bisnis di Estonia tanpa harus mengunjunginya secara langsung. Mereka tetap bisa mengelola perusahaan saat berada di luar negeri, menandatangani dokumen hingga membayar pajak, yang perlu dilakukan hanya mendaftar secara online. Keberadaan penduduk elektronik ini juga sangat menguntungkan bagi pengusaha, karena mereka hanya membayar pajak pada asetnya yang dipindahkan ke luar negeri. Hingga saat ini, terdapat 4.000 jenis layanan publik yang tersedia secara elektronik di Estonia. Hampir semuanya serba digital. Digitalisasi ini tentu sangat memudahkan dan hemat waktu. Berkas sistem ini, seseorang tidak perlu menunggu antrian panjang hanya untuk mengumpulkan dokumen atau sekedar tanda tangan. Digitalisasi bahkan sudah diterapkan untuk pengobatan sejak 2010. Saat seseorang pergi ke apotek, sang apotekar akan memperoleh resep dari database pusat, sehingga tidak akan terjadi kehilangan atau manipulasi resep. Nah, poin ini mungkin bisa jadi kabar gembira buat kamu para wisatawan cowok yang jomblo dan susah dapat pasangan. Pasalnya, Estonia merupakan salah satu negara yang krisis laki-laki. Rahasia penduduk laki-laki hanya 90 dari 100 perempuan. Dengan kata lain, penduduk perempuan memiliki persentase 53 persen ketimbang laki-laki yang hanya 47 persen dari jumlah penduduk 1,3 juta orang. Negara Estonia berlimpah sungai yang mengalir ke Teluk Finlandia, Keteluk Riga, dan ke dalam Danau Peipos. Sungai terpanjang di Estonia adalah Deparnu, terbantang sekitar 90 mil atau 145 kilometer. Sementara sungai penting lainnya adalah Peja, Narva, dan Kasari. Danau terbesar di negara itu adalah Peipos dengan luas permukaan sekitar 1.370 mil persegi yang dibagi dengan Rusia. Danau Force terletak di bagian selatan tengah Estonia. Bentang alam Estonia sebagian besar merupakan produk dari aktivitas glasial. Bagian selatan ditutupi dengan perbukitan Moraine, dan bagian tengah negara itu dipenuhi perbukitan memanjang dengan puncak datar. Estonia Utara dicirikan gelombang sempit panjang terdiri dari endapan yang ditinggalkan sungai glasial terbentuk selama pencairan es. Daerah berpasir yang luas menandai bekas tepi glatser. Sebab itu, Ralev Estonia umumnya bergelombang. Dengan bukit-bukit kecil dan banyak danau, sungai, dan hutan memberikan pemandangan sejuk dan indah, terutama di bagian selatan. Salah satu makanan khas Estonia yang bisa dicicipi adalah rosolje. Rosolje berupakan salad berwarna fujiya yang mempular sebagai menu lauk pokok dalam masakan tradisional Estonia. Biasa disajikan dengan acar herring dan potongan bit dan kentang seukuran gigitan. Semuanya dilapisi dengan saus krim yang menyegarkan. Salatnya mudah disesuaikan dan seringkali berisi bawang bombay, acar, daging asap, telur rebus, atau apel, sedangkan sausnya biasanya dibuat dengan kombinasi mayonis dan krim asam. Sesekali, Anda bisa menambahkan mustard, lobak pedas, dan aneka sayuran segar. Rosolje biasanya disajikan dingin dan menjadi pendamping yang sangat baik untuk daging atau sosis. Selain itu, ada mulgi puder, bubur pedesan Estonia yang terdiri dari jelai tumbuk dan kentang. Kuliner ini sering memasukkan bacon dan tumis bawang bombay dan biasanya disajikan sebagai hidangan utama, ditemani krim asam dan roti gandum hitam, atau sebagai lauk pelengkap berbagai hidangan daging panggang. Secara tradisional, dikaitkan dengan Estonia Selatan. Makanan pokok yang nyaman ini sekarang dinikmati di seluruh negeri sebagai makanan khas rumahan dan hidangan restoran umum. Wisatawan juga bisa menemukan wisata sejarah di Tallinn, ibu kota Estonia. Terdapat banyak landmark dan museum bersejarah yang bisa kamu temukan di kota ini. Mulai dari Open Air Museum, National Museum, hingga KGB Museum. Estonia juga punya kota tua Vanallin yang telah mendapatkan status World Heritage dari UNESCO. Kawasan ini punya arsitektur tua dengan bangunan batu kuno bergaya gotik abad ke-13 hingga ke-16. Pengunjung bisa melihat setiap sudut kota ini sebagai spot berfoto yang khas wisata Estonia. Terdapat banyak restoran lokal, kafe hingga bar yang bisa jadi tempat hangout keren. Sementara untuk wisata alam, kamu bisa mengunjungi Sarema, yang merupakan salah satu pulau paling populer jika ingin keluar dari Tallinn.